Musik Kegiatan pengenalan kampus atau biasa disebut dengan KPK identik dengan barang bawaan. Namun, berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun ini mahasiswa baru diwajibkan untuk membawa makanan lokal. Lalu, apa ya tujuannya dan bagaimana tanggapan mahasiswa baru terkait hal tersebut? Berikut liputan selengkapnya. Adam Muhammad, selaku koordinator acara KPK 2019, menjelaskan bahwa tujuan mahasiswa baru membawa pangan lokal untuk meminimalisir sampah yang ada di Untirta. Untuk tahun ini memang kita mewajibkan pangan lokal karena kenapa? Hari ini sampah di dunia ataupun sampah Indonesia adalah kita penyumbang, kalau tidak salah itu keempat di dunia. Jadi kita penyumbang terbesar sampah di dunia. Nah, makanya kita membawa pangan-pangan lokal hari ini supaya memang mudah untuk di, apa ya, jadi mudah untuk di dekomposisi gitu bahasanya. Jadi, gampang untuk di daur ulang ataupun nanti ketika kembali ke tanah, itu lebih mudah terorai sampahnya. Selain membawa pangan lokal, mahasiswa baru juga diharuskan untuk mengurangi penggunaan plastik dengan cara membawa peralatan makanan sendiri. Jadi kan biasanya kalau tahun ke tahun tuh mereka diinstruksikan membawa botol air minumnya ya, 1,5 liter yang plastik. Nah, untuk tahun ini kita ganti. Dan bungkusnya pun bukan bungkus nasi lagi untuk tahun ini. Kita menggunakan botol yang ada simbol 5 PP. 5 PP itu adalah simbol 5 polipropilene atau bisa digunakan secara terus-menerus. Tidak botol sekali pakai, tapi botol minuman yang sering kita bawa gitu ya. Jadi agar memang tadi meminimalisir sampah karena goal point dari kegiatan KPK ini kita peduli terhadap lingkungan gitu. Dengan diberlakukannya hal tersebut, mahasiswa baru turut merasakan manfaatnya. Karena menambah pengetahuan mereka mengenai makanan lokal. Kita jadi bisa lebih ingat tentang Indonesia, makanan-makanan Indonesia. Jadi kita nggak selalu makan luar mulu atau junk food atau kayak gitu-gitu. Sebenarnya kan makanan lokal ini juga baik juga untuk kesehatan dan ya gampang juga dicarinya gitu. Ya yang pertama itu mungkin ya bisa mengenyangkan, menambah energi kita juga dalam mengikuti kegiatan ini. Bisa tahu jenis-jenis makanan lokal itu diapain aja, apa aja. Itu dia Sobat Kampus, tanggapan dari Panitia KPK serta Mahasiswa Baru Untirta 2019 terkait barang bawaan makanan lokal yang baru diadakan pada tahun ini. Tim Liputan melaporkan untuk Untirta TV. Terima kasih telah menonton!